...operasi bersinar candi tahun 2024 yang dilaksanakan selama kurang lebih 5 hari dari tanggal 4 sampai 24 eh maaf, selama 20 hari dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 23 Mei untuk target kita polis raken 2 kasus atau 2 LP Alhamdulillah target terpenuhi dan melupi target polis raken berhasil mengungkap 5 perkara ada pun tersangka dari 5 perkara tersebut tersangka inisial LDK terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 21.10 di pinggir jalan Solong Nawi tepatnya di Ngepos Jetak Situarjot Sraken beberapa buku yang berhasil diamankan yaitu sabu seberat 1,11 gram untuk tersangka inisial PUN TKP untuk kejadian tanggal hari Sabtu tanggal 4 Mei sekitar jam 21.15 TKP di Sidoarjot Sraken juga berarti sabu seberat 0,25 gram yang ketiga tersangka SMP sama diamankan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei pukul 23 barang putih yang kita amankan sabu seberat 1,43 gram untuk tersangka dengan isial kendung kita amankan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 pukul 16.15 di daerah Proso Rejo masaran Sraken dan buku yang berhasil diamankan rupa sabu seberat 0,23 gram dan yang kelima atau terakhir tersangka inisial RANU ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Mei pukul 23.40 di daerah Balong atau Pertiga Antingin wilayah Sambirjo Sraken berang putih yang di amankan adalah ganja seberat 21,81 gram ada pun asal yang kita kenakan itu adalah tentang Undang-Undang Narkotika Undang-Undang Narkotika Undang-Undang No. 35 tahun 2009 jadi totalnya ada berapa gram? untuk totalnya sabu seberat 3 gram dan untuk ganja 21,81 gram yang berhasil diamankan oleh Kora Sraken dalam operasional ini ditangkap di tempat yang berbeda ya? ditangkap di tempat yang berbeda di 5 TKP tadi ya semoga dengan kita tangkapnya para pelaku-pelaku ini wilayah Sraken bisa bersih dari Narkotika untuk pelaku ganja apakah sudah dewasa? semua pelaku sudah dewasa perannya untuk yang ganja? untuk peran masing-masing untuk yang sabu itu sebagai pengedar dan ada yang sebagai pengguna juga tapi untuk yang ganja dia sebagai pengguna sebagai pengedar ya? ya sebagai pengguna sudah lama ya? untuk ganja ganja ya sudah lama? sudah lama? berapa lama dia mau masuk? Nuh? Nuh? sudah berapa lama pakai Nuh? 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 bisa dihabiskan Nuh? maju ambil sudah berapa lama pakai Mas? sudah 2 bulan sekitar 2 bulan belinya di mana? belinya di mana? di Jakarta yang lain ya? iya Pak berapa 1 gramnya? 1 gramnya 100 ribuan dikonsumsi sendiri atau bersama teman-teman? sendiri Pak ini 21 gram lebih berapa lama? kurang lebih 2 mingguan 2 minggu enggak patuh nggak patuh sampai 2 mingguan ini siap apa? ranu itu kalau maki gimana hasilnya? hasilnya gimana kalau maki? ngelayan-ngelayan ngelayan-ngelayan kita melalui patroli saber namanya kita melalui patroli saber kita berkesan sama juga dengan escrim unit kita sendiri pun dari unit opsional kita sudah selalu rutin untuk mengatakan patroli saber kaya dengan marahnya melalui ada peringatan dari penyedia kalau tanya terus ada peringatan dari Facebook atau apa markup place-nya itu ada peringatan ya Pak kita melakukan upaya untuk itu kita melakukan peringatan pada apa namanya market place-market place yang apa namanya yang dimasuk lagi untuk barang putih melakukan barang bukti ganjian lapor oh masih di lapor di lapor yang sabu itu juga yang sabu itu juga online belinya bukan belinya yang sabu gimana itu lewat transaksi jadi antara tiga tiga tersantai itu satu terkait dengan itu tadi patroli saber kita juga selain kita lebih ke pencegahan sebenarnya kita lebih melakukan pencegahan melakukan itu sama-sama dengan humas maupun dekan-dekan dari wartawan kita melakukan pencegahan melalui patroli saber supaya benar-benar masyarakat itu tidak terjun sebagai baik pengguna maupun sebagai pengedar narkotika jadi dengan ini semoga bisa menjadikan efek jelera kepada para pelaku baik pengguna maupun pengedar narkotika utamanya di wilayah rakyat mereka ini kebanyakan pabrik atau petani atau pekerjanya pekerjanya pekerjaan 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 dan pasti kan jumlahnya dari MTS SMP MTS MTS itu tapi yang tiga itu pengembangan dari MTS yang dua itu pengembangan dari dua akhirnya kan menyebut namanya yang namanya MTS itu akhirnya kita menyebut danya GD dari GD itulah kita akan pembangkan terlebih kok bisa bisa dapat si VU